maju terus untuk catur indonesia catur, yes indonesia, jaya hello sobat penjata catur welcome back to channel RL Chess teman-teman, kembali lagi saya akan update dari perjuangan para pecatur indonesia di ajang ke-31 SEA Games Vietnam 2022 nah teman-teman, pasti kalian sobat penjata catur banyak yang menantikan kapan terjadinya big match antara Susanto Megaranto berhadapan dengan Lee Kuang Lim, yang merupakan pecatur terbaik nomor 1 di ASEAN berdasarkan ELO rating nah mereka bertemu hari ini di nomor kategori bergu catur kilat teman-teman dimana Indonesia mengirimkan Susanto Megaranto dan Lutfi Ali, dan Vietnam mengirimkan Lee Kuang Lim, juga Lituan Min teman-teman, Susanto Megaranto memegang buah putih Lee Kuang Lim pegang buah hitam langsung saja kita bahas ya Susanto bermain dengan M4 kemudian dijawab E5 kemudian kuda F3 Lee Kuang Lim kuda C6 Susanto memainkan variasi kuda C3 ya kemudian kuda F6 ini pembukaan apa sih teman-teman? ya ini merupakan pembukaan 4 kuda ya teman-teman kemudian kemudian Grama Susanto Megaranto melanjutkan dengan gajah B5 Lee Kuang Lim gajah B4 kemudian putih rokade pendek hitam rokade pendek ini mungkin jadi pertanyaan bagaimana jika disini gajah pukul kuda C3 ya jika memukul kuda C3 maka akan dilanjutkan dengan pion B makan C3 nah ini kalau ambil pion M4 akan ada jawaban menteri kepetak S1 nah pada intinya pion E5 ini akan jatuh sob jadi merugikan sekali ya oke kita back to the game akhirnya hitam pilih rokade pendek kemudian Krema Susanto D3 hitam D6 kemudian putih gajah pukul kuda kemudian pion B makan gajah oh iya sistem waktunya adalah 3 menit dengan tambahan 2 detik ya setiap langkah nah ini kenapa sih Gremaster Susanto Megaranto memukul kuda C6 ya karena dia sangat menyukai memegang kuda teman-teman dibandingkan sepasang gajah karena ya ini adalah keahlian dari Gremaster Susanto Megaranto teman-teman melanjutkan ini Gremaster Susanto kuda E2 kemudian hitam kuda D7 kemudian kuda G3 manuver memindahkan kuda ke sayap raja Likuang Lim benteng ke petak E8 kemudian putih gajah D2 hitam benteng B8 gajah tuker gajah benteng makan gajah kemudian B3 kemudian hitam kuda F8 coba manuver juga Likuang Lim dengan kuda E6 dan kuda F4 Gremaster Susanto Megaranto C3 benteng ke petak B8 dan dobrak dengan D4 ya kita tahu ya teman-teman walaupun Likuang Lim sering tampil dalam kejuaraan prestisius champion chest tour tapi kita lihat sejauh ini Gremaster Susanto Megaranto menunjukkan kualitasnya dengan coba mengambil inisiatif serangan hitam kuda G6 putih pion D makan E5 Likuang Lim pilih makan dengan kuda melanjutkan ini Gremaster Susanto Megaranto kuda tuker kuda dan Likuang Lim makan dengan benteng nah ini gimana sih kalau misalkan makan pakai pion aja ya kalau makan pakai pion aja maka Gremaster Susanto Megaranto akan melanjutkan dengan menteri E2 dan disini ada kelemahan ya dari dua pion tumpuk di petak C6 dan C7 ya kita rasanya nggak usah bahas terlalu panjang ya teman-teman tapi kalau dilanjutin ini akan unggul untuk putih oke akhirnya benteng E5 lah yang dipilih kemudian Gremaster Susanto Megaranto melanjutkan dengan F4 hitam benteng E8 kemudian Menteri D3 mencegah gajah kepetak E6 juga susun perwira disini hitam C5 Gremaster Susanto Megaranto benteng A E1 Likuang Lim gajah B7 kemudian H3 hitam Menteri F6 raja kepetak H2 kemudian hitam benteng AD8 putih benteng E3 hitam benteng E6 putih Menteri B5 ancam gajah gajah kepetak H8 Susanto Menteri A5 ancam dua pion C7 dan A7 Likuang Lim menjaga pion C7 dengan Menteri E7 selanjutnya Grandmaster Susanto Megaranto tidak memilih Menteri Menteri Makan Pion A7 nah mengapa ini bisa jadi pilihan juga sebenarnya tapi dia melihat disini kurang bagus ya dan dia lebih pilih langkah yang bagus kalian bisa tebak apa langkah yang lebih bagus dia dibandingkan memilih Makan Pion di petak A7 guys yes tepat sekali adalah langkah F5 F5 nah ini kalau misalkan benteng kepetak H6 maka akan dilanjutkan dengan benteng F E kepetak E1 nah ini kalau Menteri E5 gak bisa dan bentengnya di petak H6 ini jelas jelek sekali ya teman-teman dan Li Kuang Lim ya dan Li Kuang Lim lebih pilih dengan memainkan benteng kepetak E5 guys nah langkah apakah yang harus dimainkan oleh Grand Master Susanto Megaranto teman-teman menjawab ini ya tempat sekali adalah langkah F6 boom ada apakah dengan langkah F6 ini teman-teman ya harus dimakan ya karena kalau dia menghindar dengan Menteri E6 maka makan G7 dan ini terbuka banget kalau dilanjutin Raja G7 maka akan ada Menteri makan C7 oke kalau dia pilih Menteri D7 akan ada lanjutan apa sih akan ada makan kemudian kalau dimakan akan ada C4 kemudian jalur F-nya ini jelas terbuka dan ini menguntukkan untuk putih so kita back to the game setelah langkah F6 Likwang Lee makan kemudian Kuda F5 datang dan kemudian Menteri D7 jaga Pion C7 dan akhirnya Susanto Megaranto Skak Kuda H6 Raja G7 dan Sobat RL Chess bisa tebak apa langkah yang dipilih Grandmaster Santomi Garanto ya tepat sekali adalah langkah benteng G3 boom dikasih kudanya bang iya gimana kalau misalkan nolak aja Raja Kepeta K8 ya maka akan ada benteng F6 ya kalau misalkan benteng F8 maka akan ada benteng F7 ini kalau dimakan pakai benteng akan skakmat dengan benteng G8 kalau dimakan pakai menteri jelas kalah ya nah kalau misalkan jaga benteng F7 maka akan ada jawaban apa sih akan ada C4 dan menterinya akan ditarik ke petak C3 kalah juga lanjutkan ini dan ternyata Likuang Lim gak nutup juga ya dengan benteng G5 kalau benteng G5 ya dimakan aja dan akan ada benteng F7 teman-teman jelas menang dengan seperti ini habis ya dan jelas menang oke kita back to the game karena Likuang Lim lebih pilih Raja ke petak H6 oh iya satu laka lagi kalau Raja ke petak F8 ya ini dimakan kalau benteng F7 skakmat jadi Likuang Lim makan kuda di petak H6 kemudian benteng F6 boom Raja ke petak H5 Grandmaster Susanto Megaranto benteng G7 kemudian apa langkah hitam teman-teman untuk merespon ini bingung juga ya dan Likuang Lim respon dengan benteng E6 dengan waktu yang makin sedikit bisakah kalian tebak dua langkah terakhir yang bisa dipilih oleh Grandmaster Susanto Megaranto teman-teman coba tulis di kolom komentar ya terima kasih buat yang udah nulis adalah langkah G4 boom Raja naik ke petak H4 dan C4 adalah langkah kunci dikasih bentengnya ya kalau dimakan dan dalam partengnya juga dimakan kemudian menteri S1 Skakmat dan Likuang Lim menyerah kalau dilanjutin gak bisa ke petak G5 karena karena ada benteng kemudian gak bisa kesini ada Pion dan kalau ditutup benteng F2 tinggal dimakan Skakmat nah bagaimana jika setelah C4 dia pilih benteng M4 mencegah menteri ke petak S1 maka akan ada benteng H6 Skakmat stay roomate luar biasa bukan teman-teman kuda dikasih benteng dikasih dan akhirnya Likuang Lim menyerah di tangan Grandmaster Susanto Megaranto ya walaupun Likuang Lim sering ikut turnamen prestisius tapi kayaknya buat di si game ini mentalnya down ya atau dia tidak menunjukkan permainan terbaik so ada tiga pemain yang mengalahkan Likuang Lim di si game ini yaitu yang pertama Ting Jing Yao dari Singapur dua kali mengalahkan kemudian ada Lituan Min kemarin di final perorangan catur kilat dan Susanto Megaranto di bergu catur kilat gimana menurut kalian ya ini merupakan spesialis dari Grandmaster Susanto Megaranto hello rating catur bleach nya juga 2644 dan sayangnya Indonesia harus finish di tempat kedua yaitu medali perak karena Indonesia di bawah pertama di kalahkan oleh Malaysia tempat pertama medali mas diraih oleh Vietnam Likuang Lim dan Lituan Min apapun itu tapi Grandmaster Susanto Megaranto menunjukkan kualitasnya berhadapan dengan Likuang Lim jadi pecatur Indonesia itu bisa melawan pecatur internasional teman-teman dan kita butuh support kalian untuk terus percaya dengan kemampuan atlet-atlet catur Indonesia teman-teman kawal terus perjuangan atlet catur Indonesia di dunia percaturan dan terima kasih buat kalian udah dukung catur Indonesia hingga hari ini semoga kita bisa lihat para pecatur Indonesia di turnamen internasional lebih banyak lagi karena setelah ini akan ada olimpiade catur dunia di Chennai dan jangan lupa dukung juga RL Chess untuk channel ini terus berkembang dan kasih update terbaru dari dunia percaturan dukung terus catur Indonesia catur yes Indonesia jaya bosku oh iya Indonesia dapat emas dari bergu catur kilat putri Chelsea dan Umi so total Indonesia mendapatkan 3 medali emas 4 medali perak dan 4 medali perunggu selamat menikmati